Tanggal 21 itu dari semalam X itu rame banget dan berurutan Dari pasangan muda timnas dan selebgram itu Anak politisi lanjut soal keputusan negara yang mengerikan Aduh pusing seharian itu Kenapa gak ada yang berita bagus misalnya kita memecahkan rekor Welcome back to Discord diskusi olahraga bareng Rais Dan kembali bersama Estu and Estu Ya di tengah gejolak yang sangat luar biasa Tiba isu perselingkuhan dan juga apa ya namanya ya Konstitusi negara ini Pokoknya hari ini soalnya kita hari Rabu ya Tanggal 21 itu dari semalam X itu rame banget Dan berurutan Dari pasangan muda timnas dan selebgram itu Anak politisi lanjut soal keputusan negara yang mengerikan Aduh pusing seharian itu Kenapa gak ada yang berita bagus misalnya kita memecahkan rekor Juara Formula 1 gitu Tapi ya itulah kita gak mau ambil pusing itu dulu Karena kita akan mengalihkan perhatian ke sepak bola nasional lagi Biar kita gak stres-stres amat Ya walaupun sepak bola nasional kadang bikin stres ya Tapi paling tidak masih ada kalimat sportivitas itu masih lebih kental dibandingkan mereka Iya betul dan kita akan mereview pekan ke-2 Dari Liga 1 2024-2025 Dimana pada pekan ke-2 ini jumlah goalnya memang lebih sedikit ya Tapi para pemain lokal kita agak unjuknya gini Karena lumayan banyak juga nih yang cetak bola itu di pemain ya Jadi menariknya adalah di pekan ke-2 ini 15 goal ya Isha Iya betul Pekan pertama itu 23 goal Cuma menariknya adalah di pekan ke-2 ini ada 7 pemain mencetak goal dari pemain lokal Dan yang bikin gue seneng itu salah satunya adalah Septyan Bagaskara Septyan Bagaskara ini strikernya Dewa United yang sekarang walaupun dia tidak Kayaknya dia menepati posisi Alec Martin sementara Karena Alec Martin mungkin belum sederah atau apalah Dia ditempatkan sebagai pemain lo per sembilan Dan dia menjadi goal getter dan bisa mencetak goal Yang menarik sekali adalah Septyan Bagaskara ini sekitar 3 tahun yang lalu ketika bersama Persik Menaikkan Persik 2 kali ya ke Liga 2 dan Liga 1 Dia salah satu dianggap striker bagus Seperti Panggil Sintayong segala macam Dan harapannya adalah striker-striker lokal muncul lagi Di Piala Presiden kemarin ada siapa namanya Ada Ramadhan Sanantang Malik Risaldi Malik Risaldi Di musim lu ada Malik Risaldi Terus Dedik Setiawan sempat naik juga Walaupun belum dapat tempat reguler lagi Tapi ini menarik Terus lagi di Dewa masih di Dewa Mereka kan imbang 2-2 tuh lawan Persib Dan satu goalnya lagi dari Egy Molona Fikri Artinya mereka punya Misidoro Mereka punya Jajah Mereka punya siapapun lah pemain Aisyen Marukawa Tapi pemain-pemain lokal yang justru Menjadi solusi timnya Kalau memang asisnya sih dari dua asing ya Tapi tetap goal yang dihitung Nah itu Ya tapi setidaknya memang secara kolektivitas Memang ya semua pasti berperan Tapi akhirnya para pemain lokal kita Juga bisa unjuk ketajaman di depan gaung lawan Dan itu gak cuma striker sih Sehingga gue ya yang mencetak goal ya Jadi memang sebenarnya sekarang tuh Sudah lebih kompetitif Jadi memang lebih fluid lagi Dalam strategi di setiap klubnya di Liga 1 Sehingga semua Apa namanya ya Pemain di berbagai posisi Bisa punya peluang untuk mencetak goal Yang paling menarik adalah goalnya Mungkin kalau gue ingat adalah goalnya si Alfian Radewangga yang langsung dari tendangan sepak Bagus tuh Wah kalau menurut gue dari pertandingan pekan kedua kemarin ya Gara-gara itu Gara-gara isu yang lame itu Si temennya di wangga kan Itu kan naiknya bareng tuh Gue jadi ingat goal itu Karena dua anak ini kan muncul dari Semarang bareng gitu Yang satu pencetak goal indah Di pekan kedua Yang satu rame di sosial media Dengan isu yang di luar lapangan gitu Menurut saya itu keren Tapi saya yang nonton terus-terusan nonton Persis PSIS Tidak mencekam tapi secara permainan memang bagus Betul Dan PSIS yang sebelumnya Dalam tanda kutip tidak istimewa Kecolongan juga Dan pertama justru pertandingan kedua ini Mereka bermain cukup rapi Lebih tenang Dan kolektifitasnya kelihatan sekali Iya benar Dan ini akan menjadi PR juga bagi Milo ya Persis Solo untuk diperbaiki ya Karena dalam dua pertandingan mereka kalah Apalagi kalahnya di lagu terakhir ini lawan derby Derby di kandang Iya di kandang lagi Dengan partai bergensi ini Tentunya akan menjadi catatan Ataupun evaluasi bagi Milo Merse Sliha Oke kita lanjut aja langsung Ke pembahasan berikutnya Dari trio tim promos ini lagi-lagi nih Belum bisa lanjut gigi ya Ya maksudnya Malut United aja nih Yang bisa bermain imbang Itu pun Apa namanya Bermain imbang Lawan Persebayu Surabaya Di kandang sendiri kan Ya di Stadion Madia Madia Terus PSBS Kalah 1-2 dari PSM Ini juga menit akhir juga nih Dramatis juga nih kalahnya PSBS ya Sempat ada satu gol Adilson yang di Far ya Sebenernya unggul 2-1 Tapi jadi satu-satu lagi Karena gagal-gagal Di menit akhir Abdul Rahman Betul Ini pemain U23 juga kan Is Ya Yang sebelumnya main di Rans Dan pemain lokal Yang menjadi hero-nya PSM Walaupun Helzita Cetak gol lagi Iya betul Ini kayaknya Kalau konsisten Ini jadi pemain asing Apa ya Pemain asing baru ya Pemain asing baru yang Yang moncar di musim ini ya Debutan gitu Betul Terus main padang lagi-lagi Harus mengakui keunggulan Ya Bali United Betul Iya walaupun bermain di kanan sendiri Tapi mereka tampaknya masih belum cukup Untuk bisa meredam agresivitas Dari para pemain Bali United Dan Mumpung membahas PSM Kita doain Karena hari ini tepat PSM juga sudah memulai Perjalanan mereka di ASEAN Club Championship Shopee Cup ya Kalau misalnya di ininya itu Jadi Pertandingan pertama Lawan BG Patum Saat ini kita siaran Ya pertandingan masih berlangsung Langsung benar Kita doain juga Borneo FC Besok ya Di hari Kamisnya Borneo lawan Singapura ya Singapura Leon City Sailor Di tempatnya sama Jadi dua pertandingan ini Dua-duanya di Batakan Di Balikpapan Karena memang Batakan ini Menjadikan alternatif Bagi PSM dan juga Borneo FC Saat Stadium mereka di Renovasia Betul Jadi itu dia Kita doain Semoga Dua tim ini bisa sukses Di ASEAN Club Championship Ataupun Shopee Cup 2024 Nah Kita balik lagi Untuk membahas Soal kita lanjut lagi Persi Kediri Yes Yang akhirnya bangkit Mengalahkan PSS Sleman nih Betul Di Manahan Ini menariknya adalah Gini PSS Sleman sebenarnya Tidak terlalu buruk Ketika kalah 0-1 dari Persibayu Pekalaman pertama Ya betul Bahkan cenderung rapi Tapi ada catat menarik Dia bisa mematikan Rivera Karena memang dua pemainnya hafal ya Si Cleberson sama Farudin Tapi ketika justru bermain di kandang sendiri Walaupun di solo Mereka Gagal antisipasi permainan rapinya Persik Ini bener-beneran Saya gak nonton full Tapi saya sempat nonton Sekitar 60-an menit lah ya Itu ngelihat Ezra Terus Lini tengah mereka Yang sangat Sangat rapi Terus Ketenangan si Supriyadi Supriyadi ini cukup baik Dan Ramiro Kalau Ramiro Saya gak terlalu menghitung ya Karena Ramiro sebenarnya Sempat gurunya Di Far juga kan Tapi Justru kredit poinnya Saya ke si Ezra Dan juga Supriyadi Supriyadi ini Musim lalu Ketika dia pindah dari Persibaya Agak tenggelam Dia salah satu Wonderkidnya Persibaya Dua musim terakhir Tapi Hilang Terus ini mulai hidup lagi Semoga konsisten Satu lagi Ezra Ezra Sepertinya akan menjadi Pilihan utama Ross Pide Di Next pertandingan ini Karena Ezra bermain Di sisi kiri Di sisi kiri Dia Menghindari duel Tapi dia justru Bisa membuka ruang Itu sih Menurut gue Yang Yang jadi Apa ya Jadi Jadi Modal dia Dan semoga Dia dilirik lagi Timnas gitu aja Oh iya Kita tunggu aja nih Kalau misalnya Memang konsisten Ya mungkin Dia akan dipanggil Ke timnas lagi Itu tadi dari Persi Kediri dan PSS Nah Selanjutnya Persija Yang menahan Imbang Persita Sebenernya Persija Persita Kalau secara Nama besar ya Besaran Persija ya Iya Tapi memang Karena bermain Di kandang Persita Iya Notabene di Bantul ya Kemarin ya Karena Apa namanya Tangerang di renovasi Tapi Mereka bisa Secara Wall position Juga kalau gue lihat Di pertandingan itu Persija menguasai Banyak banget Peluang Benar Ada yang sampai kena Membentur Mister Sampai dua kali Kalau gue gak salah ingat Iya Tapi memang Rapi banget Persita bertahan Sekali lagi Igor Rodriguez Adalah Rekrutan Keeper Terbaik Selain Selain Alan Dan Tapi Kebobolan Kemarin Tapi Igor Rodriguez Layak Dapat Pujian Di pekan Kemarin Jadi Kalau Lihat Igor Ya Dia benteng Terakhir Dari Persita Yang menurut saya Cukup bagus Walaupun Lini belakang mereka Masih bisa ditembus ya Tapi Keeper mereka Cukup baik Tapi Lu gimana Lihat Apa namanya Kiprah Perdana Carlos Eduardo Adli Tani Akhirnya dicadangin Kemarin Oh Carlos Eduardo Persija Kalau kemarin Kalau gue Lihat Karena Belum Kelihatan Karena Jarang diserang Persija Tapi Secara Postur Reflek Ada Beberapa kali Memang dia bisa Nutup Dari Counter attack Yang dilakukan Persija Sejauh ini Masih So far So good Kalau menurut Kalau gue Karena Belum ada Beda Dengan ketika Pertanyaan pertama Andri Tani Pertanyaan pertama Andri Tani Justru mendapatkan Serangan lebih banyak Ketika Lawan Barito Walaupun di kandang Tapi Sebenarnya Persija Secara penyerangan Persija Memang Tidak terlalu maksimal Kemarin Jadi Saya belum Lihat itu Tapi yang Pasti Justru Si God Yang cukup Baik Nah Kita Beralih Ke Persib Yang Mengimbangi Dewa United Sebenarnya Partai Seru Perang Bintang Bisa Dibilang Karena Dewa United Dihuni oleh Para pemain Yang Bertabur Bintang Baik Deleven Nasional Maupun Asing Persib Pun Juga demikian Tapi Kita Lihat Permainan Persib Tetap Konsisten Yang menarik Adalah Gini Ada dua catatan Tiron Pastilah Dengan Breast Tapi Teja Teja Ternyata Bermain Sangat Baik Bermain Sangat Baik Teja Menunjukkan Bahwa Kapasitas Dia Memang Sama Kevin Mendoza Gak Beda Jauh Itu Yang Menurut Saya Salah Satu Jadi Pekan Terdua Ini Seolah-olah Menjadi Pekan Keeper Edoardo Lalu Teja Teja Ini Credit Point Plus Buat Teja Menurut Saya Terlepas Dari Persib Belakangnya Baik Tapi Teja Kembali Setelah Lama Jadi Cadangan Dia Sebenarnya Keeper Nomor Satu Tapi Dicadangkan Setelah Kedatangan Bojan Dia Datang Bermain Dengan Sangat Apik Dan Menariknya lagi Fitrul Yang Di Bali Juga Seperti Itu Yang Mantanya Persib Jadi Sebenarnya Secara Overall Keeper Keeper Kemarin Bermain Cukup Baik Kalau Dewa Itu Tadi Yang Kita Bahas Mampu Menjadi Solusi Bagi Timnya Betul Nah Itu Tadi Persib Sama Dewa United Sekarang Kita Beralih Lagi Ke Borneo Sama PSC Semarang Yang Tadi Sudah Kita Bahas Sudah Menang Di Lagat Tandang Persis Solo Sementara Borneo Akhirnya Berhasil Membalas Renda Mereka Arema Sempat Mempersoalkan Lapangan Tapi Borneo Tidak Mempersoalkan Lapangan Mereka Menang Sekarang Dapat Teguran PT Liga Dan mereka Harus memperbaiki Lapangannya Itu Yang Terjadi Setelah Kalah Tapi Ada Satu Yang Kita Belum Ungkap Satu Goal Barito Putra Ke Gawang Madura Goal Dari Pemenen Lokal Excel Runtukahu Goalnya Belum Ada Sekitar Menit 42 43 Sekitar Itu Dia Mencetagul Dan Membuat Kondisi Mas Vivit Agak Tertekan Oh iya Benar Ini Agak Agak Rawan Antara Milo Kemudian Widodo Cahyano Putra Tapi Baru Dua pertandingan Tapi Baru Dua pertandingan Kita Tunggu Aja Ada Perubahan Yang Signifikan Bisa Dilakukan Sama Ketiga Pelatih Tersebut Secara Materi Pemain Sudah Tidak Mungkin Diubah Karena Bursa Tidak Sudah Habis Tinggal Bagaimana Mereka Memaksimalkan Potensi Pemain Yang Ada Untuk Bisa Terus Memotivasi Para Pemain Mereka Apalagi Madara United Bakal Bermain Di IFC Challenge League 2024 2025 Besok 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 Terus Nah Kelima Biasanya Cut Jadi Itu Yang Terjadi Di Beberapa Tim Sebenarnya Saya Tidak Bisa Sebutin Tapi Saya Dengar Kontrak Itu Ada Beberapa Tim Termasuk Salah Satunya Di Tiga Tim Promosi Ini Kalau Usulnya Kayak Itu Tiga Tiga Kali Tidak Progres Perkan Keempat Itu Warning Perkan Lima Sudah Cut Tidak Progres Artinya Kalahan Atau Seri Gagak Menang Menang Kalah Dua Kali Ketiga Seri Udah Warning Jadi Itu Memang Menguji Juga Bagaimana Sisi Taktikal Dari Pelatih Ataupun Tangan Dingin Untuk Bisa Memoles Tim Tersebut Setelah Diberi Kepercayaan Sama Si Klub Oke Itu Tadi Sudah Kita Bahas Seberapa Klub Sekarang Kita Akan Melakukan Prediksi Lagi Seperti Kemarin Oke Prediksi Untuk Pekan Ketiga Sekarang PSIS Versus PSBS Biak PSIS Main Di Baglang Gue Imbang Persebaya Versus Barito Putra Persebaya Menang Tipis Persebaya Menang Tipis Ini Di Di Bungtomo Persebaya Terus Madura United Persita Persita Madura United Persita Madura United Persija Persis Solo Persija Kemudian Persik Versus Malut United Persik Malut United Ini Imbang Lagi Terus Persib Bandung Versus Arema Ini Lapangan Bagus Di Jalakarupat Apa Louis Gue Persib Oh Sama Persib Bandung Semen Padang Versus PSS Sleman Wah Ini Seru Ini Mainnya Di STIK Di Jakarta Mungkin Malah Bisa Jadi PSS Sleman Yang Menang PSS Sleman Kayaknya Sri Terus PSS Makassar Dewa United Wah Seru Ini Ini Taktikal Banget Ini Gue Masih pegang Seri PSS Makassar Dewa United Ini Gue PSS Makassar Terus Borneo FC Bali United Gue Borneo Ini Dia Antitesi Kadang-kadang Teko Borneo Oke Itu tadi Prediksi Kita Bagaimana Dengan Prediksi Scorer Sampaikan Di kolom Komentar Jangan Lupa Kalau Misalkan Ada Info Terbaru Dari Liga Satu Yang Pengen Kita Bahas Silahkan Disampaikan Juga Di Kolom Komentar Oke Demikian Dulu Untuk Episode Kali Ini Jangan Lupa Untuk Follow Selalu Untuk X Kemudian Instagram TikTok Facebook Terus Kita Juga Ada Di Ada Noise Kalau Teman-teman Butuh Update Liga Satu Sampai Liga Tiga Sepak Bula ASEAN Sepak Bula Luan Utama Liga Liga Premier League Bahkan Championship League Yang Ada Marcelino Disitu Klik Aja Score.id Dan Tiap Pekannya Discord.id Ada Rapor Pemain Indonesia Di luar negeri Betul Dan Jangan lupa Juga Subscribe Terus Kita Menuju 200 ribu Teman-teman Bantu kita Bantu kita Oke Dengan Dukian Gue Resetan Sampai jumpa lagi Bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.